Bila Anda akan menjual sebuah produk bukan pangan seperti vas bunga, kira-kira kemasan seperti apa yang dapat digunakan untuk mengemas produk tersebut? Apakah kemasan produk pangan dan produk bukan pangan sama? Mari kita cari tahu. Halo Rekan IKM sekalian, di video sebelumnya Anda sudah belajar mengenai kesesuaian kemasan untuk produk pangan, baik itu makanan maupun minuman. Nah, kira-kira kemasan yang perlu digunakan untuk produk pangan dan produk bukan pangan itu sama atau tidak ya? Kalau memang berbeda, lalu apa perbedaannya? Nah, itu yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Kita akan mempelajari kesesuaian produk bukan pangan dengan kemasan yang dibutuhkan ya. Selain itu, Anda juga akan belajar mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat Anda akan melakukan pengemasan pada setiap produk bukan pangan Anda. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini, nantinya Anda sekalian diharapkan mampu untuk memahami bahan kemasan yang sesuai dengan produk bukan pangan. Dengan begitu, ketika rekan IKM sekalian akan menjual belikan produk IKM bukan pangan, rekan-rekan sekalian mengetahui bagaimana kemasan yang tepat dan sesuai untuk produk tersebut. Apakah di antara Anda sekalian ada yang mengetahui apa itu produk bukan pangan? Jadi, produk bukan pangan merupakan sebuah produk yang dapat dijual belikan yang meliputi barang-barang yang tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi atau dimakan. Produk bukan pangan pada IKM dapat dikelompokkan antara lain menjadi kelompok ornamen atau perhiasan, produk-produk logam, gelas atau keramik, jerami, kulit, kertas, dan kerang. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah ornamen atau perhiasan. Contoh dari produk ini adalah batu permata. Sebelum pengemasan, produk ini perlu dibersihkan terlebih dahulu dari debu dan sidik jari. Untuk mengemas produk jenis ini diperlukan kemasan yang didesain untuk dapat melindungi produk dari tekanan yang menyebabkan kerusakan seperti pecah, patah, dan hancur. Kemudian yang kedua yaitu produk logam. Contoh dari produk ini adalah produk-produk dekorasi seperti patung, dan lain sebagainya. Sebelum dikemas, produk jenis ini harus dilap dengan tangan yang menggunakan sarung agar tidak ada bekas sidik jari. Kemudian dibungkus plastik dan dimasukkan ke dalam kotak. Kemasan yang harus disiapkan untuk beberapa produk jenis ini adalah kemasan yang harus melindungi produk dari noda dan korosif. Produk jenis ini juga perlu kemasan yang mampu melindungi produk dari tekanan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu produk gelas atau keramik. Contohnya adalah vas bunga. Sebelum dikemas, produk jenis ini perlu dibersihkan secara menyeluruh. Tujuannya agar tidak kusam dan kotor. Kemasan untuk produk ini harus mampu menahan produk dari kerusakan pecah. Yang keempat adalah produk jerami. Contoh dari produk ini adalah dekorasi atau kerajinan bambu. Yang perlu dipersiapkan sebelum kemasan dikemas, produk ini perlu untuk dibersihkan dan dikeringkan dari kadar-kadar air. Untuk mengemas produk ini, Anda perlu kemasan yang lembut untuk menghindari kerusakan produk, tahan tumpukan, dan mampu melindungi produk dari kelembaban. Yang kelima adalah produk kulit. Banyak sekali tentu produk-produk IKM yang biasa dibuat dari bahan ini, seperti produk dopet kulit, tas, dan dekorasi lainnya. Untuk mengemas produk ini, Anda perlu membersihkan dan mengeringkan produk dari kadar air. Jenis kemasan yang dibutuhkan untuk mengemas produk ini adalah kemasan yang mampu memproteksi produk dari kelembaban yang berlebih. Harus mampu fleksibel karena sifat produk yang juga demikian, dan mampu melindungi produk dari kelunturan warna. Keenam, produk kertas. Contohnya adalah dekorasi untuk lampu atau lamp cover. Produk jenis ini perlu dibersihkan dan dikeringkan dari kadar-kadar air terlebih dahulu sebelum dikemas. Produk jenis ini perlu kemasan yang lembut untuk menjaga dari kerusakan karena bahan produknya tidak kaku. Mampu melindungi produk dari cahaya berlebih dan panas, serta mampu melindungi produk dari air. Kemudian terakhir yaitu ketujuh, produk kerak. Biasanya produk bukan pangan jenis ini dibuat dalam bentuk produk-produk dekorasi. Sebelum dikemas, produk jenis ini perlu dibersihkan. Dan kemasan untuk produk jenis ini harus mampu melindungi produk dari tekanan karena produk jenis ini merupakan produk yang mudah pecah dan hancur. Apa Anda tahu bahwa ternyata ada tiga faktor penting yang juga perlu Anda pertimbangkan saat mengemas produk bukan pangan? Yang pertama, upayakan produk bukan pangan yang akan Anda kemas tidak dapat bergerak-gerak saat di dalam kemasan agar produk tercegah dari kerusakan akibat pergerakan saat berada di dalam kemasan. Misalnya, saat sebuah gelas akan dikemas, tentu kemasannya perlu penuh, minim ruang kosong, sehingga produk gelas itu tidak akan bergerak-gerak dan mengalami kerusakan. Kedua, pertimbangkanlah juga segi kepraktisan kemasan. Kepraktisan ini bisa dilihat dari kemasan yang sesuai dengan ukuran produk yang dibungkusnya. Misalnya, fas bunga satu ini. Dan yang tidak praktis adalah pengemasan seperti fas bunga yang harus menjejalkan banyak koran ke dalamnya. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, perhatikanlah daya tahan dari produk yang akan Anda kemas. Apakah produknya perlu perlindungan terhadap uap air atau tidak? Dan apakah produknya perlu perlindungan dari tekanan atau tidak? Misalnya saja adalah pada produk dekorasi berbahan keramik dan gelas yang biasanya membutuhkan perlindungan dari tekanan. Atau misalnya juga pada produk tekstil yang biasanya membutuhkan perlindungan dari uap air. Oke, tadi Anda telah belajar mengenai bagaimana kesesuaian produk bukan pangan dengan kemasan dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk pengemasan. Setelah belajar ini, saya harap Anda mampu untuk memilah kesesuaian produk bukan pangan dengan kemasan yang dibutuhkannya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!